China dikhawatirkan akan bangun pangkala militer di Kepulauan Solomon Keberadaan militer China dikhawatirkan akan menyeret negara-negara Kepulauan Pasifik ke dalam konflik antara Beijing dan Amerika Serikat Hal senadah diungkapkan Selandia Baru yang mengatakan perjanjian dengan China membahayakan kerjasama keamanan regional terutama dengan Australia China sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Parasel di Laut China Selatan Kortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militarisasi kawasan Australia mengkhawatirkan China bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon Kanbera menyatakan pihaknya menghormati keputusan jirannya itu Namun menghimbau negara-negara lain untuk tetap waswada Mereka ingin membangun pelabuhan militer di Papua New Guinea Mereka sudah punya satu di Sri Lanka dan mereka tentu saja akan mencari wilayah lain untuk membangun infrastruktur serupa Kata Menteri Pertahanan Australia Peter Doughton dalam wawancara dengan Sky News Keberadaan militer China di Kepulauan Solomon akan mendorong Australia memperkuat armadanya di kawasan imbu menhan Australia itu Republik yang terdiri atas enam pulau besar itu terletak pada posisi strategis dan menjadi gerbang bagi Australia menuju kawasan timur dan utara pasifik Taktik yang mereka gunakan terhadap negara-negara Kepulauan Kecil patut diwaspadai Pujar Dutong Kementerian Luar Negeri China sendiri pada Kamis 31 Maret 2022 kemarin Merilis pernyataan menepis kekhawatiran Kambera dan negara Oseania lainnya Kerjasama keamanan China dan Kepulauan Solomon tidak mempidik pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain Tulis Kemenlu di Beijing dalam sebuah keterangan vers Menurut bocoran rancangan naskah perjanjian, China bisa diminta untuk mengirimkan aparat kepolisian Personil militer dan akatan bersenjata lain ke Kepulauan Solomon untuk membantu menegakkan ketertiban sosial Pemerintah di Honiara juga mengizinkan kapal perang China menggunakan pelabuhannya untuk mengisi bahan bakar atau menutupi kebutuhan logistik lain Dan untuk mengantisipasi ketegangan di Pasifik, Australia tingkatkan fasilitas pangkalan militernya Di northern territory yang akan diperpanjang untuk mendukung pendaratan pesawat yang lebih besar Rombakan jarak tembak dan membangun fasilitas pelatihan baru yang disiapkan untuk personel pertahanan dan marinir Amerika Serikat Oke sekian dulu untuk berita kali ini dan bagaimana menurut pendapat kalian Silahkan disiapkan pendapat kalian di kolom komentar Oke see you